Oke, masih di ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santuy, bareng dua Dauds Rojali dan bintang tamu kita pada kesempatan hari ini. Artis yang bakal kita tanya-tanya atau ngobrol-ngobrol ini, beliau ini merupakan stand-up komedian. Gue nggak tahu dia mulai karirnya itu tahun berapa, tapi yang pasti, setelah gue pengen nanya gitu loh, cuman nggak enak kalau dalam kesempatan ketemu, terus kalau nanya terlalu dalam kayaknya gimana ya, kurang etis atau gimana. Tapi itu juga cukup mengganggu pikiran gue dan gue pengen banget sebetulnya tahu lebih dalam tentang temen gue yang satu ini. Namanya Pancatis, lo kalau browsing namanya di Google itu langsung keluar, nggak perlu ragu, dia ini salah satu stand-up komedian profesional buat gue, karena memang konsistennya gue kasih dua jempol, karya-karyanya juga banyak, dan ide-idenya juga banyak diserap oleh teman-teman komedian lain untuk dijadikan materi mereka pada saat misalnya mereka manggung. jadi, walaupun memang kebetulan sebetulnya informasi mengenai jokes dari satu orang ke beberapa orang itu memang hanya pertukaran ya, dan gue juga akui bahwa setiap kali gue ngamik juga ada beberapa jokes dari teman-teman yang gue serap dan gue modifikasi. Tapi, untuk teman gue yang satu ini, dia rajin banget nyitain satu jargon atau jokes-jokes yang menurut dia hasil pemikirannya dia ini, dan konsistennya dia dalam hal membuat jokes yang memang dalam dan perlu pemikiran lebih jauh, memang keren banget, bro. Karena menurut gue kalau udah mendengari Pancatis ngomong itu, lo harus stay tune ya. lo harus mencoba berandai-andai seolah-olah atau lo mencoba untuk meraka-reka dan lo mencoba untuk masuk dalam dunianya dia dan untuk sebagian orang mungkin nggak berhasil, mereka nggak, bahkan menganggap Pancatis itu nggak lucu. Tapi buat gue, kalau lo udah kenal dia dan lo mencoba untuk melihat penampilannya dia dalam konteks dia menyampaikan stand-up komedinya di atas panggung, itu luar biasa banget. Nggak mati. Maksud gue, jokes yang dia sampai ini itu kadang simple, tapi kalau mau pikirin, lo akhirnya tergelitik sendiri dan dia memang lucu. Nah, beberapa kali gue juga sudah pernah bekerja bareng dengan beliau, khususnya dalam konteks menjadi emsi. Dan gue akuin kalau gue ada di samping dia tuh, itu terserang nggak kehabisan ide. Dan jadi lebih mudah gitu nyampein materi, karena dia juga orangnya bisa mancing dan dia juga bisa kita pancing gitu. Ini keistimewaannya Pancatis. Dan gue sangat rekomendasiin Tanca Atis, bukannya karena dia teman dekat gue, enggak, tapi karena memang beliau ini menurut gue keren. Dia dipasangin sama siapa aja, rata-rata cocok gitu. Karena memang dia partner yang nggak terlalu dominan. Tapi wawasannya dia tentang jokes atau lelucon yang pengen disampaikan ke audiens itu memang luas. Dan biasanya sih up to date ya. Dia ngomong Nikita Willy, Nikita Mirzani, nih gue panca, seperti itu. Itu jargon-jargon yang membawa gue ini cerdas banget. Karena gue sampai nggak kepikiran dari kalimat sederhana nama orang kayak Nikita Mirzani, Nikita Willy, terus nih gue panca. Oh, maksudnya mungkin nih kita nerjani, nih kita willi, nih gue panca, seperti itu. Ada banyak banget yang nanti bisa kita serap, dan mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Dan ke depan mungkin kalau teman-teman juga mencari ide atau butuh pasangan untuk sebagai tandeman dalam dunia MC atau lebih luas lagi misalnya jadi penyiar atau host dalam program apapun, ini gue rekomendasiin banget orang ini. Karena yang tadi udah gue bilang bahwa wawasannya itu luas banget, kaya akan trik-trik, dan pastinya keren banget. Ini gue sekarang mau hubungin dia, supaya dia cepat invite zoom ini, supaya kita bisa langsung ngomong ya. Oke, dia udah datangnya. Oke, kita langsung tanya jelasin ya. Ini 40 menit atau sekitar 30 menit, kita ngomong nggak pakai setting-setting-nya, nggak pakai edit-editan, semuanya pure, kita akan buka seleba-bebalnya. Oke, langsung aja nih. Oke. Teman lama, tapi kadang juga gue pengen tahu banyak tentang dia sebetulnya, kehidupan pribadinya, dan bagaimana dia bisa survive di dunia profesional sebagai stand-up comedian. Oke, ini orangnya udah ada di sini. Halo, Assalamualaikum. Bang Panca. Halo, Bang. Yo. Wah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Masuk juga ya? Masuk-masuk, mantap, mantap. Gimana kabarnya? Ternyata nggak. Sehat lo? Ternyata nggak pakai. Alhamdulillah, sehat. Wah. Itu gimana? Itu Italia udah mulai menurun ya, kalau nggak salah ya? Iya. Karena kan Italia di Roma aja. Jadi kita harus nyontoh Italia. Yang di Roma aja. Melihat material yang terbaru di IG itu memang, kok bisa gitu, ada ide tentang Italia dan Roma itu, gimana ceritanya, Ca? Ceritanya adalah dari si Raja Langgut. Oh, Roma Irama. Itu kan? Iya, nggak. Jadi, ya, ya. Karena kan gini ya, gue tuh senang apa ya, memutar balikan kata lah. gitu. Jadi, gue pikir ini kan Roma kan, banyak jalan menuju Roma kan, gitu kan. Iya. Nah, terus ada juga banyak, ya sebenarnya, kita kalau pergi, misalnya kita nih, pergi kemana gitu, pulangnya kan nggak harus lewat jalan yang sama kan. Iya. Nah, itu juga banyak jalan menuju rumah. Bisa dong. Banyak jalan menuju rumah, ya nggak? Nah, dari situ tuh, antara Roma dan rumah, ya akhirnya gue mainin aja. Jadi, oke, jadi sebetulnya mungkin teman-teman yang nonton channelnya Panca, ataupun nonton channelnya gue, pengen tahu banget tentang, lebih dalam tentang diri lu, Ca. Gue baru kenal lu sekitar 3 atau 4 tahun kebelakang, tapi, gue tahu lu, tapi gue nggak banyak tahu, walaupun pengen susah, pengen nanya, hal-hal yang lebih spesifik, tapi takutnya, ya nggak enak gitu ya, kalau dalam realitanya, ketemu, terus nanya-nanya hal yang lebih dalam. Tapi gue di sini pengen banget nanya tentang hal itu, Ca. Apa tuh? Apa yang lu mau tanyain? Ini ngomong-ngomong, penonton nggak bisa lihat muka lu, kenapa, Ca. apa lu lagi jerawatan? Atau... Bentar, bentar, lu emang nggak kelihatin muka gue. Wah, lu ngomong dong. Lihat dulu. Nah, gimana? kelihatan nggak gue? Belum. Ntar dulu. Oke. Cuman ini biar kelihatan. Oh, ini kali ini. Nah, ini dia. Ini orang. Tadi gue masuk sini aja, gue kaget nggak pakai pintu nih. Lalu tuh main masuk aja gue. Orangnya kalau masuk, Assalamualaikum dulu, ketok pintu dulu. Iya, ini yang berbeda, Ca. Ca, gue pengen tahu lebih dalam, lu mulai karir lu sebagai komedian, atau stand-up komedian, lu kapan sih, Ca? Ceritainya. Sini aja. Ini ngosong-ngosan nih. Buat gue kedengeran nggak? Apa? Apa? Ceritain aja yang belum pernah lu ceritain ke orang lain, Ca? Kapan nih? Kapan? Tentang apaan? Tentang lu mulai sebagai, lu memilih karir lu sekarang, dan lu mulai dari kapan, Ca? Oh, iya. Jadi, gue itu stand-up sejak tahun 2012. 2012. Itu karena ikut-ikutan? Atau memang dulu? karena sebenarnya gini, kan, kalau lo tahu, dan mungkin semua orang juga tahu, apalagi penikmat stand-up kan, itu stand-up itu di Indonesia kan masuk 2011. Maksudnya, sebenarnya udah lama, cuma mulai kedengerannya di 2011, dan dimulai dengan sebuah stasiun TV yang dulunya koran, sekarang jadi TV, namanya kompas TV, ya kan. Itu 2011. Gue kedengeran kan nih? Kedengeran, kedengeran, terus, terus. Ya, oke. Kan 2011, nah itu sebuah TV yang namanya kompas TV itu bikin ajang lomba stand-up, ibaratnya kompetisi stand-up comedy yang disebut Suci, kan? Stand-up comedy Indonesia. Nah, pada tahun itu, gue udah diajak sebenarnya ikut Suci 2011 tuh. Suci 1, berarti kan, ibaratnya Idol, Indonesian Idol, Indonesian Idol 1. Nah, ini Suci, Suci 1. Stand-up comedy Indonesia, kompas TV. Tapi gue belum mau, karena waktu itu gue masih sibuk sebagai model iklan. ya, dulu kan gue casting-casting, gue rajin casting kan, rajin casting, akhirnya dapet juga tuh iklan-iklan, lumayan. Apa, Cak? Contohnya, ada iklan Starmark, iklan Starmark tuh, yang rokok tuh, yang gue jadi dosen di kandang sapi, itu gue. Terus iklan neksian, terus iklan, apa namanya, banyak lumayan, obat sakit kepala, demin. Terus iklan, kompak air, gue sama Om Deddy Miswar. Wah, keren. ternyata ya. Lumayan, iya. Jadi gue sering casting iklan, dan banyak dapet jobnya gitu. Biasanya di casting iklan itu, lu perannya sebagai orang yang keren, atau orang yang culun, Cak? Enggak. Orang culun. Culun, iya. Karena karakter gue disitu, iya. Jadi gue kepilih karena karakter culun itu. Dan Alhamdulillah, beberapa iklan jodoh gitu. Ada kira-kira 10 iklan lah. 10 iklan lah gue mainin. Sebelum lu jadi stand-up comedian, berarti latar belakang lu apa? MC atau memang suka bikin gabungan pelawak? Gue. Nah, gue emang suka di bidang entertainment, ya kan? Makanya gue casting-casting iklan, itu segala macem. Terus gue MC juga. Gue ng-MC. 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 Jadi, tapi, kalau ng-MC mah, ya berarti sebelum ini ya, sebelum stand-up, kira-kira hampir sama lah tahunnya lah. Yang 2010, 2009 gitu lah. Gue udah ng-MC tuh. Ng-MC, ng-MC. Tapi masih off-air lah ng-MC-nya gitu kan. Terus dimasuk di 2011, diajakin stand-up comedy. Gue belum begitu mudeng. Karena gue masih, ah, gue pikir gue casting-casting aja lah gitu. Eh, begitu jalan setahun, gue nonton Metro TV. Nah, begitu gue nonton Metro TV, itu ada acara stand-up comedy ternyata. Jadi, bukan cuma Kompas TV, tapi Metro TV. Nah, pada suatu malam, di acara stand-up comedy Metro TV, namanya Open Mic. judul-judul acaranya Open Mic. Terus, di situ dibilang, pas di akhir acara, bagi yang mau ikutan tampil di Open Mic, silahkan kirim biodata, via email. Dari situlah gue, ah, coba deh, ini dia nih stand-up comedy yang dulu pernah diajak temen gitu kan. Dalam hati gue gitu. Terus, yaudah, akhirnya gue, kirim email tuh. Terus gue dipanggil, ternyata dipanggil. Dipanggil untuk audisi, udah langsung syuting. Audisi dulu di Comedy Cafe Kemang. Tahu kan Comedy Cafe? Tahu, tahu, tahu. Nah, itu yang punya, Kompromon Bapak Nah, yang Bapak Angkatnya Adina Menung, almarhum, ya. Nah, gue audisi di situ. Di Comedy Cafe. Dan, setelah itu yaudah, diterima, syuting di Open Mic. Gitu. Berapa episode waktu itu, di Metro TV, mungkin teman-teman pengen tahu. Kenapa? Berapa episode lo dapet waktu, di Metro TV. Nah, awal dulu. Nah, jadi, acara di Metro TV itu, ibarat kalau kita masuk, tiga macam acara Open Mic, Battle of Comic, Stand Up Comedy Show. Jadi, tiga. Bagi yang bagus di Open Mic, dia akan dipanggil ke Battle of Comic. kalau Battle of Comic juga bagus, nanti akan naik lagi ke, Stand Up Comedy Show. Jadi, dia bisa show sendiri. Nah, tiga-tiganya udah gue masukin semua. Tapi, prosesnya gak tergampang. Gak semudah itu langsung. Jadi, gue dari Open Mic, itu gak, besoknya langsung masuk ke Battle of Comic. Enggak. agak lama dulu, misalnya gue Open Mic di bulan April 2012. Di bulan ber, baru gue masuk ke Battle of Comic, baru di bulan ber, September gitu. Lama kan dari April, Mei, Juni, Juli, Agus, gitu kan, sama aja kita nungguin Corona nih. Iya. Iya, jadi, jadi gak semudah itu. Jadi, artinya gue perlu berjuang lagi. Ibaratnya harus ngasah lagi, nambah lucu lagi, gitu. Dan akhirnya, di bulan ber, gue dipanggil untuk Battle of Comic. Lo, pernah nonton Battle of Comic? Yang formatnya dua-dua. Dua di kanan, dua di kiri, ada hostnya. Jadi, kita battle gitu, perang. Itu gue, akhirnya masuk tuh. Setelah ada di situ, baru gue, mungkin, kalau perlu seri Metro TV, ngeliat, wah ini anak lucu nih. Akhirnya gue dipanggil terus. Susing terus. Masuk ke stand-up comedy show. Nah, di stand-up comedy show, gue lumayan banyak. Kalau lo mau buka YouTube, silahkan, panca atis stand-up comedy, itu ada. Iya, Cak, dari setiap tanya, yang lo udah dapetin, apa namanya, show di, apa, di TV, itu apa, Cak, yang berbekas? Betul. Kalau artis kan, dia gunain, hasil dari, shootingnya, untuk beli rumah, atau beli usaha. Apa yang sekarang, peninggalan yang lo dapat, dari proses itu, Cak? Yang jelas, gue bisa, jalan-jalan, ke luar negeri. Bisa, ya kan. Terus, gue buka usaha juga, buka resto juga waktu itu, tapi, waktu itu, sekarang, udah tutup dulu, gitu kan. Nah, mungkin next lagi lah. Terus, apa ya, ya gue bisa, 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 apa namanya, beli mobil ada, kemarin beli, gitu juga. Gitu, kira-kira gitu lah. Ini, gue lihat, kalau, gue lihat di ini ya, di, apa namanya, di, 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 kan, berarti orang, bisa kelihatan, ketika lo ketik namanya, di, Google aja deh, gue ketik panca, itu, gue, disodorkan dengan informasi, banyak banget, apa namanya, foto lo, dan semua. Oh ini? Iya. Terus, gue ketik di YouTube, juga gila ini, banyak banget ada, ratusan video mungkin, ini yang baru, yang bener-bener di upload, mungkin yang gak di upload, mungkin ada banyak juga ya, sama video. Ini apa, yang menurut lo, belum lo capai, lu udah sekian banyak video, yang baik yang panjang durasinya, atau yang penek, sekarang apa yang menurut lo, lo belum puas, dan lo pengen ngelakuin apa? Gue sih sebenernya ya, kalau, memang, jiwa gue tuh, memang, memang di, di stand up comedy kali ya, memang akhirnya, dulu kan gue, memang awal kan, nge-MC segala macem, dan, gue suka, komedi, gue suka humor, dan gue juga masuk ke, Paski kan, terus satu orang seniman komedi, Indonesia juga, gue tergabung disitu juga, gue sih, pengennya gue punya, special show nih, special show, special show, stand up comedy gue, belum nih, belum, temen sih, orang-orang udah, manasin, kalau tour sih udah pernah, tour ya, tour stand up comedy udah pernah, tapi kalau show, special show belum nih, selain itu ya, gue pengen, kalau bisa sih, kalau orang-orang, kayak komik lain kan, suka pada main film tuh, kalau gue sih, pengen, pengennya ya, bisa punya film sendiri lah, bikin film sendiri gitu, ya gue, tentunya main juga sih, mau gitu loh, ya berarti ada dua, yang bisa gue simpulin, lu pengen bikin, show lu sendiri, sama kedua, dalam pembuatan film, atau menjadi karakter di film itu lah, iya bener, bener itu, itu keinginan gue sekarang sih, ini show off-air, atau on-air di media TV gitu ya, kalau show ini, special show sifatnya off-air, jadi kita, sistemnya, jual tiket, jual tiket, bukan di Oma Bintang gitu, yang setiap hari Kamis, malam Jumat, bukan, kalau itu namanya buka mic, nah itu mirip acara yang waktu gue pertama kali nyemplung di media TV, open mic kan, karena ada perjalanan waktu, akhirnya nama biji ganti-ganti, gue bikin di Oma Bintang tuh, buka mic, ya walaupun sama konsepnya open mic, cuma namanya aja, buka mic, itu sih, ajang latihan kalau buka mic, bukan ini, bukan special show, kalau special show itu, kita show tunggal, jadi misalnya gue nih, panca atis special show, nah gue biasanya nyari 3 opener, biasanya ada 3 opener tuh, opener dulu 3 tampil, mereka masing-masing mungkin sekitar 10-15 menit, nanti begitu masuk gue, gue wajib 1 jam lebih, minimal 1 jam, gitu, kalau special show gitu, jadi ibaratnya nih, karir di stand-up comedy itu, kalau kita udah punya materi yang banyak, ya kira-kira wajib lah lo special show gitu, oke, nah tapi dengan, dengan performance, atau penampilan, 1-1,5 jam, atau 2 jam gitu, kalau kuat, tapi minimal 1 jam, jadi yang gue bisa bayangin, kayak di klub-klub di luar negeri gitu ya, ada satu cafe di setting, ada yang nonton, gitu, terus lalu, ada yang ngebawain stand-up comedian, terus kita pasti appreciate, dengan ditepuk tangan, seperti itu ya, menurut lo ya, ya, kayak gitu, tapi penampilan beli tiket ya, bukan free, ya, jadi kita jual tiket, ya, jadi special show namanya, oke, Ca, masih tahu, buat, buat stand-up comedian, yang gue tahu kan, lu juga punya program, di kasal, satu cafe di Tebet, itu lu ngerangkul comedian baru, juga memberikan kesempatan dia juga, untuk latihan di situ, apa sebetulnya yang pengen lu capai, Ca, dari kegiatan lu ini? yang pengen gue capai adalah, itu kan, buka makin itu memang ajang latihan, buat siapa aja, yang, minat jadi, atau yang mau jadi stand-up comedian, nah, disinilah, seni stand-up comedy ini, gue ngeliatnya, kita, apa namanya, kayak memberi kesempatan, buat semua orang gitu, dan ada ajang latihan rutinnya gitu, gue, salutnya sama stand-up comedy gitu, ada ajang latihan rutinnya, dan itu terbuka, untuk umum gitu, ya, gue pengen aja, ada orang-orang yang, serius di, stand-up comedy, mau jadi stand-up comedian, kan ini jadi wadah gitu, makanya, manfaatin gitu. Lu jadi banyak saingan, Nafika, banyak yang pinter, ayo lu jadi banyak saingan. Enggak, rejeki masing-masing lah. ya, jadi, sebenarnya, apa ya, jadi, gue kayak panggilan jiwa aja gitu, gak apa-apa, ibaratnya, makin banyak stand-up comedian, tapi kan, nanti tetap, penonton yang memilih sendiri gitu, mana yang dia suka, kan gitu. Oke, Ca, ini ada, banyak banget, anak muda kita, yang produknya, dan mereka, salah satunya, juga pengen jadi komedian. menurut lu, sebagai seorang pelaku comedian, apa sih, deskripsi dari stand-up comedy itu, biar kita bisa paham gitu, orang-orang yang pengen mau jadi stand-up comedian, apa deskripsi simple menurut lu, yang merepresentasikan stand-up comedy? Wah, gokil. Pertanyaan lu kayak dosen, ini, win. Enggak, maksudnya, menurut gue itu stand-up comedy dulu, apa sih, apa permainan kata, ataukah gue membuat, yang harus, oke, oke, gini ya, jadi mungkin gue, ngomongnya agak serius ngomongnya ya, gue itu adalah, penikmat komedi, awalnya penikmat komedi, sekarang jadi, alhamdulillah, jadi pelaku komedi, sebelum stand-up comedy, gue juga, gue juga, ngamatin lawak, ya, tau kan, lawak ya, lawak, adalah suatu bentuk yang, komedi, tapi dia, disampaikan secara grup, ya, bertiga, atau berempat, gitu ya, jadi mereka cek-tokan, gitu, nah, begitu masuk stand-up comedy, dilakukan, sendirian, sendirian, ya, satu orang, ya kan, tapi sama-sama membuat orang ketawa, nah, akhirnya kan, gue, gue, mulai mempelajari itu, ini gimana kok, perawak, bergrup, bikin orang ketawa, stand-up comedy sendirian, tadi juga bikin orang ketawa, ini gimana bedanya, kan, gitu kan, nah, kata yang paling simpul, buat stand-up comedy, adalah, lo bisa, bisa membuat orang ketawa, dengan, apa namanya, individu, secara sendirian, membuat orang ketawa, tapi, sorry, maksud gue, materinya adalah, melalui, kerasahan yang lo, alamin, sehari-hari, gitu, atau sepanjang hidup lo, jadi, ibaratnya, kayak lo nyeritain sesuatu, tentang diri lo, dan, jadi lucu, gitu, jadi tanpa, tanpa harus dibantu, dibantu temen, gak ada tektokan di situ, ya, kasih contoh, udah, menyampaikan kerasahan, itu macam-macam, bisa juga dengan, permainan kata, gitu, contoh misalnya, dari, pasus simpel, yang biasa kita, alamin juga, setiap hari, contoh, misalnya, lo tau kan, kecoa kan, lo, lo, lo jijik, lo jijik, lo jadi gak sama kecoa? Wah, pasti jijik lah, pasti kabur, kalau ada. Nah, tapi lo, pernah gak lagi, misalnya, di satu tempat, kalau lagi berdiri, ada kecoa, pasti kita suka ngikutin lo. Ya, suka ngikutin. Suka ngikutin, suka ngikutin langkah lo, misalnya, kecoa tuh, suka ngikutin langkah kita lo, coba deh, Nah itu gue suka ngalamin Itu kalau di WC Ini kenapa sih ngikutin langkah gue Gue ke kanan ngikutin Gue ke kiri ngikutin Dia di rumah Rumah gue ditebut Jadi begitu gue jalan Ke tempat lain Gue liat ada kecoa lagi Kecoaannya gue perutin kiri ngetan Itu kecoa dari rumah gue harus ngikutin Ditebut Gue udah sampe bogor Gitu Nah Gitu maksud gue Jadi ada keresahan yang gue Sama kecoa tuh resah, sembel gitu Kenapa suka ngikutin gitu Tapi akhirnya dibikin Jadi satu beat stand-up comedy yang Dibikin hyperbole Lo tau dong hyperbole kan Nah lebih-lebih kan Artinya gak mungkin lah Gue sampe bogor dia ngikutin Disitulah Seninya stand-up comedy Dia bisa Kalau aku bisa dijabarin simpelnya gimana Cah? Misalnya Pertama lo sampein Pengalaman lo Kedua lo lebih-lebihkan Ketiga lo kasih gerunya di terakhir Apa seperti itu? Sesimpel itu? Iya Jadi Jadi Stand-up comedy itu kan prinsipnya cuma dua Ada bagian lempeng Ada bagian lucu Jadi ada Nah bagian lempeng ini Kalau orang bingung Kita sebut aja asumsi Jadi ada asumsi Terus pada satu titik Asumsi itu dipatahin Taruh lagi Nah ini yang paling simpel nih Ini yang udah gue posting di Instagram Tertip berlalu lintas dong Masa tadi gue liat orang udah bertiga Gak pake helm Untung naik mobil Nah Gitu ya Jadi itu Jadi coba Asumsi lo apa Waktu gue bilang Bertiga gak pake helm Pasti jalan motor lo apa? Naik motor Naik motor Nah Tapi langsung gue patahin Untung naik mobil Kan gitu Ya gue liat memang Untuk menyerap Jobs Untuk sena komedi Kita mesti bener-bener Cerdas juga ya Penontonnya ya Jadi gak bisa Coba Ya sebenernya Sebenernya Kalau dibilang cerdas Ya memang harus cerdas Tapi yang penting fokus Kalau lo gak fokus Lo akan kehilangan Eh Maksudnya apa tadi ya Gitu Nah di contoh gue kan jelas tadi kan Udah bertiga Gak pake helm Pasti dalam otak penonton Wah motor nih Tapi langsung gue patahin Untung naik mobil Itu namanya pemasangan Langsung sih Ya kalau naik mobil Jalan mati penonton Ya kan gini Kalau naik mobil Lo gak ada masalah Lo mau berlima Juga gak pake helm Gak apa-apa Ya kan Gitu kan Iya Nah Tapi itu gak perlu Kita jelasin Udah Kelarin aja disitu Untung naik mobil Udah Kita pindah ke Jobs lain Oke Cak 10 menit terakhir Gue mau kasih pertanyaan Yang cepat Dan lo gak boleh mikir Lo harus jawab langsung Ini rapet tes nih ya Rapet Kalau terlalu renggang Kalau rapet Di seluruh renggang Rapet tes Oke Lo lebih suka disebut Stand up comedian Atau pelawak Stand up comedian Next Single fighter Atau ngendrup Single fighter Gak lucu Atau gak nyambung Gak nyambung Duit Atau pertemanan Cak Duit Sesasi Atau prestasi Prestasi Raditya Dika Atau Panji Panji Oke Perempuan Atau ketenaran 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 Atau keluarga Keluarga Terakhir Lo seniman Mau jadi seniman Atau pekerja kantoran Seniman Oke ya Dari stand up comedian Lo lebih suka disebut Stand up comedian Kenapa gak pelawak Cak Lo kan lucu banget Betul Kan tadi gue bilang Ternyata Lawak kan Sama stand up comedy Kan beda Dan gue Akhirnya menemukan Kayaknya gue Kliknya memang Di stand up comedy Walaupun Memang sama-sama Membuat orang ketawa Ya kan Gue memang Ngerasa kliknya Di stand up comedy Jadi gue Tiktok juga Gue seneng Gue suka juga Karena di lawak Kan dibutuhin Tiktok Tapi Kenapa gue suka Stand up comedy Karena gue suka Menulis Asumsi Dan platform Asumsi tadi Set up Dan punchline Kalau di Stand up Ada set up Ada punchline Pasti tips Lu kan sering banget Tampil sendiri Gue orang yang Nervous juga Kalau tampil sendiri Ada gak tips Khusus Yang lu Jalanin sampai sekarang Pada saat lu Harus manggung Persiapannya Apa itu Supaya lu Pada saat manggung All out Dan lu gak kelihatan Nervous Seperti juga Pasti tipsnya Buat teman-teman Yang masuk Pemula Oke Tips yang Paling Handal Adalah Materi Lu harus Siap Materi Jadi Apalagi Stand up comedy Kalau Mau jadi Stand up comedian Atau mau perform Stand up comedy Yang penting Siap Materi Lu harus Hafal Itu materi Jadi Stand up comedy Sebenarnya Jangan mengandalkan Improvisasi 90% Adalah Materi Tertulis 10% Improvisasi Nah Itu yang paling penting Kalau di lawak Itu bisa kebalikannya 10% Materi 90% Improvisasi Karena mereka Bergroup Dan bisa Tiktokan Itu kira-kira Jadi materi Paling penting Lu pernah Kalahin Stuck Itu di tengah-tengah Pada saat lu Ngapain materi Pernah Pernah Bahkan Gue waktu Shooting di Metro TV Gue Sampai Ngeblank Dan Ya udah Yang gue lakukan Sebenarnya gini Kalau kita ngeblank Kita skip aja Biarin Jadi kalau A, B, C, D, E, F, G A, B, C, C Ngeblank Kita langsung ke D aja Udah Lupain aja yang C Kalau nanti ingat Ya kita Lusa pakai bridging Nah seni stand-up comedy Itu bisa Memasukkan bridging Atau jembatan Untuk bisa masuk Ke jokes Berikutnya Tadi lu Nggak nyambung Daripada Nggak lucu Kenapa Lu dimilih Nggak nyambung Daripada Nggak lucu Nggak lucu Nggak ada yang bayar Lus Mending Kalau nggak nyambung Kan bisa jadi Tipe jokes gue Wah nggak nyambung Tapi jadi lucu Gitu Daripada Nggak lucu Nggak ada yang bayar Dari duit Sama pertemanan Lu pilih duit Kenapa C Sebenarnya duit dulu Pertemanan mah gampang Gitu Habis lu kan Celunya pilih salah satu Soalnya gini Kalau kita berteman dulu Nggak ada duit Kita juga kan Wah Mau laksir teman Nggak bisa Gitu kan Mau minta Nggak enak Gitu Kalau ada duit dulu Ya Insya Allah kita bisa Bantu teman Gitu Oke Gitu lah Kira-kira Sensasi atau prestasi Tadi lu pilih apa Prestasi Prestasi Kenapa Cak Tadi apa Sensasi atau prestasi Banyak orang Oh iya Sensasi dulu Oh iya Nah ini gue nggak suka Jadi memang Nah Gue itu Kan Sekarang gue ada manager Kau ada manager Personal manager ada Personal manager gue Kayaknya sih Ngarahin gue Untuk kira sensasi Jadi Cak Lu bikin aja Video yang gimana Kira-kira Apa namanya Kalau bisa Apa sih Ya ada Nyenyenin diri orang Segala macam Jadi Biar lu ntar Langsung Naik Follower Viewer Nah gue nggak suka itu Gue sukanya berjalan Ini aja Normal aja gitu Dengan prestasi Dengan prestasi Kalau gue punya prestasi Nanti orang juga akan Melirik Prinsip gue sih itu Oke Tadi gue buka Atau Panji Lu pilih Panji Kenapa Cak Iya Sebenernya sih Dua-duanya gue suka Tapi Kalau disuruh pilih Memang harus gue pilih Panji Karena Panji itu Apa ya Inilah Kayaknya Kalau dia udah ngomong Kita Usah untuk Nggak dengerin gitu Kata-katanya tuh Bagus banget Dan bisa Mencerahkan Kalau kita dengerin Jangankan dia stand up ya Dia kadang suka Jadi pembicara juga kan Jadi speaker Gue suka lihat Nggak usah stand up Dia tuh ini Kayak Ibarat motivator lah Jadi Suka memberi motivasi gitu Dan Ya Ya bagus Gue suka gitu Itu aja sih Kalau Kalau lucu sih Dua-duanya lucu Oke ini Hanya sebetas Quiz biasa aja Nggak ada justifikasi Perempuan atau Ketenaran Ketenaran Tadi gue kasih tanya Ketenaran atau keluarga Lu lebih milih Ketuarga Kenapa Apa keluarga Lebih Penting Luar Daripada Ya Kalau Tener nanti keluarga Apa sih Gue Tener Tapi Tenernya Bukan Tener yang Positif kan Malau-maluin keluarga Keluarga dulu Lebih penting Gitu Masalah Kalau Ketenaran Iya Masalah Ketenaran Bisa Diatur Kan Itu bonus lah Iya Jadi Ketenaran yang Membawa Membaik keluarga Doang Gitu Pastinya Oke Kita masih punya waktu Tiga menit Gue sebetulnya Pengen tahu Lebih dalam tentang Keluarga Sorry banget Bukan yang mau Mau Soto Pengen tahu Cuman Ada Boleh gak Sedikit tahu Lu tuh sebetulnya Punya sodara berapa Terus Lu anak keberapa Mungkin ada beberapa Temen juga Kayak Si Mono juga Mungkin juga Belum tahu Lu itu anak keberapa Gue sesuai nama Panca Anak kelima Dan gue Enam bersaudara Domisili sekarang Jadi gue punya Punya adik satu Gue sekarang Ditebat Lu sendiri Gue saat Bukar di orde Sendiri 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 Karena Sebenarnya Jadi gini Bokam nyokap udah gak ada Nah Apa namanya Tinggal kakak-kakak gue Kakak gue tuh Di daerah Gak di Jakarta Timur lah Gue di Jakarta Selatan Ya kadang gue Ini Biasanya kalau lebaran Main nih Cuma kan lagi Corona Bisa ke Roma Bisa ke Roma Biar aman Nah ini Biar Roma aja Ini Corona kan jadi Memisahkan kita nih Ini kalau gak ada Corona Gak ada zoom nih Oh iya betul Kalau Iya kan Sudah dilaku Iya nih Zoom nih Satu lagi Cak Emang Sekarang-sekarang Gak kepikiran Untuk pendamping hidup Cak Sorry banget Siapa sih Yang gak mau Iya Apa ngomong Cepat aja ya Karyanya Karyanya Orang Kemarin Baru aja tuh Deket dan Tiba-tiba pergi Oke Tapi udah ada sekarang Ya ada lah Sekarangnya ada ya Serep Ini masih Namanya serep ya Dia Ambil dulu Di belakang Apa sih yang lo liat Dari perempuan Kak Lo pemilih ya Atau Ada kriteri Sendiri gitu Gak Gak juga Gue ngalir apa adanya Sebenarnya Bukan pemilih sih Oh ini pernah pacaran kan Iya lah Ada Beberapa Itu di Omah Bintang kan Ada beberapa Cuma lo aja gak tau Tapi Ada Cuma maksudnya Ya belum jocok Belum jocok gitu Lo gak minder kan Tapi ya Dia yang minder Agak lah Gue Ya Mungkin ya Let it flow lah Let it flow istilah Bahasa Inggris Kalau mengalir kan kebawah terus Cuma gak naik ke atas Apa tuh Kalau Biarkan mengalir kan Air ngalirnya kebawah terus Gak ke atas-atas Jadi Ya bisa aja Kalau kita Itunya Dondongakin Bener juga Apa namanya Kan ada tuh Kaya tuh Pelosotan kan Dinaikin aja Gitu bisa Rata Ya oke Ini gue kelihatannya Ada Satu rahasia Atau mungkin Ada kendala Ketika lo mulai Dekat dengan perempuan Gue pengen tau Pendapat lo tentang perempuan Apa sih Mungkin ada perempuan lain Di luar sana Yang sedang nyaksiin Video lo Pendapat gue Wah Wanita adalah Makhluk halus Iya Makhluk halus Karena Karena halus Saking halusnya Ya kita Harus mengerti Sudah jalanin beberapa Tapi sampai sekarang Masih belum menemukan Mana yang cocok Yang klik Yang Istilahnya klik lah Apa ya Bagaimana cara Supaya Ngeklik sama lu Ada persyaratan Atau ada Hal yang perlu Mereka tau Mungkin Yang jelas Harus bisa Nerima profesi gue Sebagai Seorang seniman Seniman komedi Ya yang kadang-kadang Joknya ada Nah itu Iya Gitu dong Lalu Jadi Sehari-hari Di tempat Lu Sekarang Di tempat Itu gimana Jalan Apanya nih Lu nanya Apanya Ini kan Gara-gara Corona Karena kan show Jadi Banyak di cancel Terus Apa yang Untuk bertahan hidup Sekarang Ini PR Mungkin ini Apa sih Jawabannya sama Kali sama semua Seniman Karena Ya kan Gak ada job Kalau gue Alhamdulillah Masih bisa Bikin-bikin video Kan Untuk Di Instagram Nah itu Ternyata ada Satu Apa misalnya Satu Perusahaan lah Yang butuh Misalnya Lu bikin video dong Nanti ada V-nya nih Nah gue masih-masih bisa Kayak gitu Jadi Dari situ ternyata Gue bisa Nyambung Hidup Terus ada Lomba stand up Komedi juga Ada Kalau Lo jeli Di Instagram Ada yang bikin Lomba stand up Komedi Bikin video Stand up Kita dilombain Hadiannya Tiga juta Misalnya gitu Oke Setelah ini Ada rencana Mungkin Lu yang sedang Lu jalani Setelah ini Ya Pokoknya Gue Ini kan Katanya udah Mau new normal nih Ya Ya Sekurut-sekurut Cepet lah New normal Nantinya normal lagi Tanpa Kita maksudnya udah No virus lagi kan Ya Gue pengen Sio-sio lagi Yang jelas Cak Kalau Ngubungin Kalau ada Mungkin ada Event organizer Atau ada Orang yang Mau cari MC Harus kemana Apa harus IG lu Mungkin lu bisa Promosiin IG lu Atau Oke Yang mau Follow IG gue Dengan ikhlas Follow war gue 2002 Berarti gue Silahkan follow aja Di At Panca Underscore Artis Instagram Youtube Panca Artis Apa namanya Silahkan subscribe Nah Kalau lu Follow IG gue Disitu Di BBO Itu ada Nomor Manager gue Ada Cerita Gue pake Personal Manager Jadi gini Kalau Buat orang-orang Yang belum Kenal gue Silahkan Lu lewat Manager Tapi buat yang Udah kenal gue Langsung aja Gak apa-apa Gitu Iya Iya Gue Gue kasih kemudahan Gitu Artinya Enggak kan Gini Gue menjaga Wah Calo belagu banget Sekarang Pake manager Terus Gue Gak bisa Harga lo Beda dong Sekarang Gitu kan Buat yang udah Kenal Nah Gapapa Buat yang udah kenal Gue langsung Tapi buat Orang-orang Baru Yang Mungkin baru Follow IG gue Dan gak kenal Itu siapa Kan Dia pasti gak tau Nomor HP gue Ya liat aja Di bio itu Ada nomor Manager gue Gitu Gitu Udah ada banyak Perubahan Dan yang Yang gue salut Dari lo Lo karya Udah ratusan Gue gak bisa Ngitung Di Youtube Itu banyak banget Video tentang lo Video Gue manggung Dan itu mungkin Gak semuanya Tuga bisa Ter Upload Sama Yang punya Videonya Tapi yang gue tau Dari tahun ke tahun Lo penampilannya Begini-begini aja Simple Dan gak Meneko Lo juga gak Star syndrome Yang gue liat Ketemu kapanpun Ya udah Ketemu pasti Ya begitu Cantai Seadanya aja Lo punya Sepatu Ya lo pake Gak tenang Gue liat Macem-macem Harus seperti Kayak siapa Gitu Oke Cukup memuaskan Hati gue Cukup memuaskan Amin Kenal lama Partner juga Kalau lagi MC Dan Keren juga Apa tuh Apa mungkin Buat Para Ogo Atau apa Yang lagi Sedang belajar Jadi stand-up Komedian Ya pokoknya Buat siapa aja Yang mau Menepuni Dunia seni Mau jadi Seniman Apapun itu Khususnya Seniman Komedi Khususnya Lagi Stand-up Komedi Pelajarin aja Dengan Apa namanya Tekun Jangan Nyerah Ya Karena Nanti Kalau di Stand-up Komedi Ada istilah Persona Jadi nanti Lo akan Ketemu Persona Lo sendiri Karakter Lo sendiri Dan itu Yang akan Ditunggu Orang Dan itu Yang akan Dibeli Orang Orang Gak akan Tindah Kelain Hati Karena Udah suka Sama Gaya Komedi Lo Jadi Jangan Mau sama Sama Orang Lain Lo Beda Juga Lo harus Jadi Yang Beda Kalau Udah Kebanyak Gitu Dan Terakhir Kalau Sukses Udah Di depan Mata Jangan Sampai Dia Pindah Belakang Kepala Mantap Mantap Hari ini Gue gak Nyesel Bisa Lebih dekat Lagi Ngobrol Ngobrol Santuy Bareng Pancatis Ca Sukses Buat Lo Amin Sama-sama Di dunia Nyata Di New Normal Kita akan Iya Amin Kita akan Nyari Lagi Bareng Dan Mudah-mudahan Lo bisa Survive Saat Ini Amin Amin Tetap Berkarya Terus Gue Tetap Pantau Di Instagram Snap Snap Ya Amin Gue Bikin video Barang Lo Terus Selalu Denca Selalu Oh iya Belum Benar Oke Nanti New Normal Kita Bikin Siap 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 Oke Thank you Assalamualaikum Oke Thank you Mas Waalaikumsalam Eh Tentang Si Rikas Kalau lo mau keluar Biasanya dari panggung Biasanya ngomong apa Lo mau hitungin gak Apa Ada 10 nih Lo mau hitungin gak Boleh Ya siap ya Begitu keluar Satu Dua Tiga gitu ya Oke Gue Zoomer Jadi penonton Zoom Zoomer dong namanya Gue Zoomer Dan para canda Ya Sekian aja Hablulan gue Sama daus Di ngos-ngosan Dan akhirnya Gue tutup dengan ucapan Ini kita Willy Nanti kita Mirzani Nanti gue panca Oke Satu Arman mau Satu Arman maulana Kamu mau apa Panca mau pamit Dua Dua Kiki Amelia Negara Amerika Panca Amesia apa Tiga Syahrukan Syaklakan Ini panca kan Empat Sandra Dewi Dewi Sandra Dek Ini panca Oke Cukup liba aja Libanya lagi Nanti Caputnya Ada yang Apa Niru Ini ya Ngambil ide lu Nantinya Oke Siap Kita siapkan Dipanggung Biar masalah Oke Sampai ketemu lagi ya Sukses nih Ngos-ngosan nih Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Teman-teman Channel Dalsu Jali Itu demikian tadi Wawancara gue bareng sama Pancaatis Ini teman lama Kenal lama Tapi ya Itu gue penasaran Karena memang nih orang Konsisten banget Dalam konteks Membuat Snap-snap Video-video Pendek Dan Itu Materinya selalu ada aja Dan Faktual biasanya ya Yang terjadi di kehidupan kita Sehari-hari Jadi Pancaatis Gue rekomendasiin banget 100% Bahkan 100% Buat teman-teman semua Para event organizer Yang mencari Talent Untuk Menyemarkan Suasana Mungkin bisa menjadi Senara komedian Atau Dia juga bisa menjadi MC Yang ditandemin Sama partnernya Nanti Di atas panggung Oke Gue udah selalu jalanin Sekian dari gue Masih di ngos-ngosan Sampai ketemu Di edisi selanjutnya Oke Makasih banyak ya Sampai ketemu lagi Thank you Assalamualaikum